Nanti di akhirat, ada dua orang yang sangat menyesal. Pertama, orang yang sempat untuk mencari ilmu, tapi tidak mau mencari ilmu. Yang kedua, orang yang mengajarkan, lalu ilmu ini bermanfaat, kemanfaatannya ini dipergunakan oleh orang yang mendengarkan, tapi dia tidak melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyadun nasih hasratan yaumal qiyamati. Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah Seseorang yang sempat atau mempunyai kesempatan mencari ilmu fitunya di dunia. Falam yadlubuhu. Tapi dia tidak mau mencarinya. Warajulun dan seseorang alama ilman mengajarkan ilmu. Fantafa'abihi man sami'ahu. Kemanfaatnya diambil oleh orang yang mendengarkannya. Minhudunahu. Tapi dia sendiri tidak melakukannya. Jadi nanti di akhirat, ada dua orang yang sangat menyesal. Pertama, orang yang sempat untuk mencari ilmu, tapi tidak mau mencari ilmu. Yang kedua, orang yang mengajarkan, lalu ilmu ini bermanfaat, kemanfaatannya ini dipergunakan oleh orang yang mendengarkan, tapi dia tidak melakukannya. Ini nanti akan menjadi penyesalan. Ada kabur maktan indaullahi antakulu malataf'alun. Jadi Allah sangat marah. Kepada siapa? Kepada orang yang ngomong doang. Jadi orang yang berkata, tapi tidak melakukannya. Ini Allah sangat marah besar. Pernah saya tulis begini, jadi ikuti nasihat yang baik dari seseorang, meskipun orang itu tidak melakukan. Nah ini ada dua Pak. Ikuti nasihat yang baik dari seseorang, meskipun orang itu tidak melakukan. Jadi siapapun yang kasih nasihat kepada kita, kita ikuti. pokoknya nasihatnya baik. Ya. Lihatlah apa yang diomong. Kan jangan melihat siapa yang ngomong. Atau istri. Istri kan namanya ya. Jadi, Mas Rizdalu gak turut. Langsung ini. Langsung ini. Langsung begitu. Jadi siapa saja yang ngomong. Ngomongannya api itu kita ikuti. Masih orang itu tidak melakukan. Nah, kalau orang itu tidak melakukan, terkena ayat, Allah sangat marah kepada orang yang ngomong, tidak bisa melakukan. Jadi ini menyesal sekali. Ilmunya manfaat. Contoh umpamanya. Sering kita sampaikan. Coh, ayo, apa? Ini caranya ngerungok no'adan wisduk masjid umpamanya. Tapi gak ngelakoni Pak, umpamanya. Ya, ini kena. Ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi, orang ini sempat mempunyai kesempatan mencari ilmu. Tapi gak mau mencari ilmu. Kenapa? Ilmu ini adalah penyelamat bagi kita. Ngapun dan orang sholat. Ya, ada ilmu ini, gak ada ilmu ini. Jawa, Pak. Ada cerita, ada orang bodoh sholat. Terus ada orang pintu, di sana. Di sana ini pintu. Ini setan itu lho. Angu-angu ada pintu. Ya, ini juga. Ini apa? Ada orang sholat gak sih? Gudoh. Emang ini. Ya. Jadi, saya tanya yang ada pintu. Apa orang bodoh ada yang gudoh. Orang sholat gak sih. Ini anak gudoh. Orang pintu ini tangi. Terus betul ada sholat. Oh, ya. Orang pintu ini betul ada sholat. Orang bodoh ini. Ya, mulai selamanya dia sholat benar. Jadi, makanya ada apa makolah. Naumul alim khairin min ibadah jahil. Tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, jika bodoh, mohon goh, kita gemar mencari ilmu. Ya, sebagai penyesalan kita nanti kalau kita gak mau mencari ilmu di akhirat nanti. Ya, jadi orang bodoh ibadah ini masih kalah dengan orang alim tidur. Ngapunan, orang alim tidur itu, itu termasuk ibadah, Pak. Ya. Naumul alim ibadah. Tidurnya orang alim itu ibadah. Karena apa? Tidurnya itu diniati. Ya Allah, saya tidur siang mudah-mudahan nanti malam bisa bawa ibadah kepadamu dan seterusnya dan seterusnya. ini selama tidur ia mendapatkan pahala. Nah, ini tidur toplek gitu aja ya, ya gak bisa. Ya, gak ada apa-apanya. Jadi, mumpung masih ada kemampuan untuk mencari ilmu, kita tetap mencari ilmu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah halal Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi soleh-soleha taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, yang mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-soleha. Ya, yang mengasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan diantara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.